Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menghimbau restoran cepat saji penyelenggara lomba segera menghentikan perlombaan tersebut. Selain tidak etis secara sosial, ILKI menilai lomba makan ayam ini membahayakan konsumen dari sisi kesehatan. Panitia penyelenggara lomba makan ayam cepat dinilai tidak memikirkan resiko yang akan terjadi terhadap konsumen. Menurut peneliti dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Husna Zahir, seharusnya penyelenggara memberikan arahan kepada peserta bagaimana cara memakan ayam dalam waktu cepat. Husna juga mempertanyakan soal kesiapan penyelenggara akan penyediaan tim medis untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Lomba makan ayam tersebut dianggap hanya sebagai ajang promosi semata dan tidak mempertimbangkan keselamatan pesertanya. Para peserta dijanjikan dengan hadiah 5 miliar yang oleh penyelenggara. Sebelumnya, seorang peserta lomba makan ayam goreng pada restoran cepat saji, Freddy Caya, ditewas setelah tersedak makanan pada saat mengikuti lomba makan ayam goreng di restoran cepat saji yang berada di Taman Semanan, Kelurahan Duriko Sambi, Jakarta Barat. Yang intinya sebetulnya yang kita pertanyakan adalah bagaimana persiapan yang mereka lakukan. Karena kalau kita bicara lomba mengkonsumsi satu produk makanan secara adu cepat dan yang lain-lain, mestinya kan ada pertimbangan resiko-risiko yang bisa terjadi. Nah sekarang bagaimana persiapan mereka tentang itu, apakah ada persyaratan tentang itu atau apakah ada peringatan juga untuk si peserta, apa-apa yang harus menjadi perhatiannya. Dan satu hal lagi mungkin juga kesiapan tenaga atau tim medis di sana gitu. Karena gimana pun kalau adu banyak dan adu cepat itu bisa jadi ada resiko kan ke pesertanya. Itu yang menjadi mungkin pertanyaan besarnya gitu. Ya kalau dari catatan kita adalah kemudian kita bicara katakanlah ini ada satu kasus yang terjadi, ya itu seharusnya dihentikan. Kemudian ada pihak yang kemudian katakanlah menyelidiki lebih lanjut apakah kegiatan semacam itu memang layak dilakukan gitu. Nah itu saya pikir paling tidak itu harus dihentikan dulu sampai kemudian ada penyelidikan, ada kesimpulan.